Dari ruang redaksi pemberitaan seputar pare-pare jalan panorama nomor 3 inilah liputan seputar pare-pare Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Murni Savitri dalam acara berita seputar pare-pare peduli Selepas informasi telah kami rangkum untuk Anda dan pastinya Anda terus mengikuti berita terbaru di seputar pare-pare peduli Empat usulan ranperda disetujui fraksi DPR di pare-pare untuk dibahas Pangdam tujuh Wirabwana kunjungi Korem 142 Tatak Pangdam tujuh Wirabwana ingatkan radikalisme Berita pertama untuk hari ini pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pare-pare menggelar rapat paripurna kedua masa persidangan tahun 2016 Berikut liputannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pare-pare menggelar rapat paripurna kedua masa persidangan kedua tahun persidangan 2016 pada Rabu 13 Januari lalu Dalam paripurna kali ini mengagendakan tanggapan atau jawaban fraksi atas 4 ranperda yang diajukan pemerintah Kota Pare-pare Tentang ranperda pengembangan induk pariwisata, ranperda lembaga penyiaran publik lokal TV peduli, ranperda pemberdayaan dan pengembangan kooperasi, dan ranperda perlindungan konsumen Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Pare-pare dipimpin oleh Wakil Ketua I, Rahmat Syamsualam, didampingi Wakil Ketua II, Andi Firdaus Jolong, dan dihadiri oleh Wali Kota Pare-pare H.M. Taufan Pawe Usulan atas 4 ranperda yang diajukan pemerintah Kota Pare-pare telah mendapatkan persetujuan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Pare-pare untuk selanjutnya dilakukan pembahasan Hal itu terlihat dari pembacaan tanggapan atau jawaban masing-masing fraksi yang secara bergantian menuju ke mimbar untuk membacakan tanggapan dari fraksinya masing-masing Seperti pada fraksi golongan karya yang memandang positif rancangan peraturan daerah pemerintah daerah Kota Pare-pare tersebut Tidak hanya itu, fraksi Demokrat, BDI Perjuangan, Gerindra, dan fraksi lainnya juga memberikan apresiasi akan ranperda tersebut Setelah menyimpan dan mengkaji secara singkat keempat rancangan peraturan daerah Kota Pare-pare yang telah diserahkan oleh Bapak Wali Kota pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Fraksi kami berpendapat bahwa keempat rancangan peraturan daerah ini dapat diterima dan bersedia untuk dibahas lebih lanjut bersama dengan pihak eksekutif dalam tahapan-tahapan selanjutnya Sebagian besar fraksi berharap dengan adanya ranperda tersebut bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan Kota Pare-pare Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut membantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya Pesan ini dipersembahkan oleh Kita beralih ke berita selanjutnya Pangdam 7 Wirabwana Majen TNI Agusturya Bakti didampingi Ibu Ketua Parsif KCK PD7 Dan melaksanakan kunjungan kerja ke Koren 142 Taro Adat Taro Gau Dan bersilaturahmi dengan pemerintah daerah Berikut liputannya Panglima Kodam 7 Wirabwana Majen TNI Agusturya Bakti Didampingi Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Pangdam 7 Wirabwana Nyonya Bella Sapira Serta Danrem 142 Tatak Dan asisten personil Kasdam 7 Wirabwana Melaksanakan kunjungan kerja ke Koren 142 Taro Adat Taro Gau Kemudian dilanjutkan dengan bersilaturahmi dengan pemerintah daerah Dan masyarakat kota Parepare pada Rabu 13 Januari lalu Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mengecek kesiapan satuan Dalam menghadapi tugas ke depan yang semakin komplek Serta memberikan pengarahan kepada prajurit, persit, dan PNS Untuk menghindari pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun satuan Dimanapun kondisi saat bertugas Agar senantiasa tetap mewaspadai bahaya radikalisme Yang menantang pemerintahan serta profesional Dalam menghadapi tugas ke depan yang semakin komplek Karena jabatan saya yang baru Dua bulan dari pandang Serta ibu Untuk bersilaturahmi kepada Kewilayahan 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 Semua yang ada Kewilayahan Ya untuk bersilaturahmi Mengenalkan gini Ingin tahu bagaimana kondisi saat ada di wilayah Bagaimana peranan satuan-satuan teknik yang terbaras di wilayah selama ini Apa hasil-hasil yang sudah dicapai Yang pertama Yang kedua saya bertatap muka Kepada para prajurit saya Saya alhamdulillah dipercaya Menjadi pangdan kejurupan Kejabatan yang tertinggi di kodam ini Saya harus tahu persis bagaimana kondisi Satuan saya Anggota saya Para tentaranya Anggota presidnya PNSnya Bagaimana kondisi prajuritnya Kondisi istrinya Keluarganya Rumahnya Satuannya Kemampuannya Semua Harus Mudah-mudahan ini bisa saya akurat Segera mungkin Kepada seluruh Satuan jajaran yang ada di wilayah Dalam penjemputan Pangdam 7 Wira Buwana Maijen TNI Agus Surya Bakti Hadir Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe Kapolres Parepare AKBP Alan Gerit Abbas Ketua Pengadilan Negeri Parepare Salman Alfaris Serta para perwira jajaran Korem 142 Tatak Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada Tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini Kita bangun diri ini agar bermertabat di masyarakat dunia Dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan Dipersembahkan oleh Berita terakhir untuk hari ini pemersa Pangdam 7 Wirabuana Majan Agus Surya Bakti Memerintahkan jajaran TNI Yang berada di bawah naungan Kodam 7 Wirabuana Untuk mencegah aliran paham Gafatar Di sejumlah tempat di Pulau Sulawesi Berikut liputannya Panglima Kodam 7 Wirabuana Majan Agus Surya Bakti Memerintahkan jajaran TNI Yang berada di bawah naungan Kodam 7 Wirabuana Untuk mencegah aliran paham Gafatar Di sejumlah tempat di Pulau Sulawesi Hal ini diungkapkan Panglima Kodam Saat memberikan arahan di hadapan prajurit Saat melakukan kunjungan kerja di Makorem 142 Taruada Tarugau Pada Rabu 13 Januari lalu Pangdam 7 Wirabuana Majan Agus Surya Bakti Meminta kepada para anggota TNI Untuk mencegah paham aliran sesat Gafatar Di Pulau Sulawesi Mulai dari lingkungan keluarga Hingga sekitar masing-masing Karena pada akhir-akhir ini Ajaran-ajaran paham Piyakinan Itu banyak bermacam-macam Terakhir kalau nonton TV Ajaran apa? Gafatar? Gafatar ya? Gafatar Bukan berubah nama lagi Sebelumnya ada lagi Ada segala macam Jadi banyak Paham-paham Terutama kekerasan Radikalisme Terorisme Mudah kita melihat Namanya agama itu Tidak pernah mengajarkan Umatnya Untuk melakukan keterasan Agama selalu memberikan Ajaran Untuk melakukan kedamaian Kesejahteraan Toleransi Harga menghargai Itu ini Nah kalau ada sebuah paham Yang masuk Yang kalian dengar Yang mengajak kalian Anak kekeluarga Mulai-ulai Mengajak kepada sesuatu Yang melanggar Norma-norma Nilai-nilai Masyarakat Tata nilai Yang kemudian hukum Dan logika Tata nilai-nilai Yang berada sebuah paham Tata nilai-nilai Bukan ada Itu saja Hindari Perajutan ini harus menghindari Dan bisa menyelamatkan keluarga Menyelamatkan lingkungan Masyarakat Lebih lanjut Jenderal Bintang 2 ini Mengungkapkan Agar seluruh personil Di tingkat Babinsa Koramil Dan Kodim Serta Korem Tanggap dalam Mencegah paham Aliran sesat ini Koordinasi langsung Kekepolisian Pemerintah Dan tokoh agama Untuk mencegah Masuknya Faham Kita pada hari ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Saksikan terus berita Seputar Para-Para Peduli Mulai hari Senin Hingga Jumat Di TV Kesayangan Anda Atau Anda dapat Selamat mengakses Di www.paraparekota.go.id Saya Murnisa Fitri Beserta Kerem Bertugas mengucapkan Terima kasih Atas atensi Anda Dan sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih